Pendekar pengejarnya Wajilit 19. Waktu kau keluar tadi apakah benar istrimu masih rebah di atas ranjang tidak salah, jelas sekali dia mendengkurninya, kini kenapa menghilang Chow Liu yang mengerut kening, sungguh dia pun bingung dan belum bisa mengambil gambaran dari kejadian misterius ini, apapula latar belakang di dalam kejadian serba aneh dan rahasia ini. Oh T. Hoa berlari dan berkawak-kawak, tolong, tolong, ada orang mati di dalam kamarku, lekas kalian kemari, periksalah siapa dia orang yang memburu datang pertama kali adalah Pipop Kongcu, disusul Kui Jeong yang kelihatan masih ngantuk, dengan metu sepat berlari terhuyung-huyung. Begitu mereka melihat mayat di atas ranjang, seketika berdiri menjublek berubah hebat ayam mukanya. Seru Oh T. Hoa, siapa perempuan ini, kalian, belum habis kata-katanya Kui Jeong tau-tau merenggut bajunya, serunya menggembor, kenapa kau membunuhnya aku membunuhnya seru Oh T. Hoa naik pitam, apakah kau melihat setan? Selamanya aku tak kenal dia, kenapa harus membunuhnya? Meskipun tampangnya rada jelek, jelek-jelek dia sudah menjadi istrimu, kenapa kau turun tangan begitu keji kau, kau bukan manusia, kau binatang Oh T. Hoa berjingkrak kaget, serunya, apakah tamu? Perempuan ini, adalah, adalah istriku merah padam biji metu Kui Jeong, serasa hampir gila, dia mendamperat, seandainya dia bermuka rada jelek, betapapun dia putri raja yang masih suci bersih, memangnya dia tidak setimpal menjadi istri bajingan seperti tampangmu. Kau, umpama kau tidak suri mengawini, tidak seharusnya, sekali ayun tangannya Oh T. Hoa dorong orang jatuh duduk di atas tanah, serunya terbelalak kaget, orang ini gila, orang ini sudah gila kau lah yang gila damperat Kui Jeong. Heran, bingung dan curiga menyelimuti sanubari Choh Liu yang, lekas ya bantu memayang Kui Jeong berdiri, katanya berat, siapa sebenarnya perempuan di atas ranjang ini? Apa ong ya mengenalnya putriku sendiri, kenapa aku tidak mengenalnya? Jadi yang kawin dengan Oh T. Hoa semalam adalah nona ini sudah tentu putriku ini, Oh T. Hoa menyelutuk hampir berteriak, bukan dia, pasti bukan dia, aku melihat jelas sekali dengan metu kepalaku sendiri, calon istriku itu adalah gadis rupawan yang cantik jelita, terang bukan si buruk rupa ini aku sendiri yang kawinkan putriku kepadamu. Memangnya aku tidak tahu mempelai laki-laki bilang si korban pasti bukan istrinya, sebaliknya sang mertua secara kukuh mengakui si korban sebagai putrinya. Kejadian seaneh ini sungguh jarang terjadi di dunia ini, Choh Liu yang seperti tergencet di tengah-tengah, ia jadi sukar berketetapan pihak mana yang harus ia percayai omongannya? Oh T. Hoa membanting kaki, serunya, kalau perempuan jelek ini adalah mempelai perempuan, lalu siapa perempuan cantik yang bergaul sama aku semalam? Memangnya ada orang lain yang memalsu calon istriku ini kau sudah membunuhnya, kini kau mengarang cerita bohong untuk mendusai orang lain kenapa aku harus menipu kau? Memangnya semalam aku bertemu dengan setan coba ku tanya, tiba-tiba Pipop Kongcu menyela bicara, kalau kau katakan dia bukan istrimu, memangnya kemana perempuan yang semalam bergaul dengan kau? Asal kau bisa menyerapnya keluar, kita akan percaya padamu, aku, aku, bahwasannya dia memang tidak tahu kemana perempuan cantik yang dia anggap sebagai istrinya dan gaul sama dirinya semalam, dia hanya keluar sebentar, kenyataan istri cantik bak bidadai itu tahu-tahu hilang tak karuan rimbanya. Pipop Kongcu tertawa dingin, katanya, saya umpama semalam perempuan yang kau hadapi bukan kakakku, kenapa kakakku tahu-tahu sudah ajal di atas ranjangmu? Kalau bukan kau yang membunuhnya, siapa pembunuhnya tentu kalian sengaja mengganti yang tulen dengan yang palsu, tapi akulah yang menjadi korban dan divitna semena-mena. Kentut maki kui jeong, masakah aku tega membunuh putri kandungku sendiri bukti dan kenyataan, oh tihoa sendiri menyadari apa yang dia katakan bahwasannya sukar bisa membuat orang lain percaya, terpaksa dia memburu ke depan coh liuh yang serunya gugup, kau, kenapa kau tidak bantu aku bicara? Memangnya kau pun tidak percaya padaku coh liuh yang menghela nafas, ujarnya, apa yang harus ku katakan baik. Kalian sama tak percaya kepadaku, sampai kau pun bantu orang lain memfitnah aku, sungguh penasaran. Seumpama memang aku yang membunuhnya, mawara. Siapa suruh kalian menipuku untuk mempersunting perempuan jelek ini? Kau sudah membunuh jiwa orang, harus menebus dengan jiwamu pula, dan perat pip-pop kongcu di tengah gerungannya, kesepuluh kuku jarinya tau-tau mencengkeram ke leheroh tihoa. Gerak serangannya ini sungguh cepat dan gesit. Tapi orang macam apa oh tihoa, masakan gampang kecundang? Sudah tentu ia tidak pandang sebelah metu ilmu silat lawan. Bentaknya gusar, minggir. Aku belum ingin melukai kau, tapi jangan kau ganggu dan membuatku gusar cukup. Ia gerakan sebelah tangan tau-tau badan pip-pop kongcu tertolak mudur seperti diterjang angin badai. Kau, kau hendak lari seru ku jeong. Oh tihoa tertawa terloroh-loroh, mau pergi kenapa? Siapa yang mampu merintangi aku kau takkan lolos teriak ku jeong. Di tengah gerungan kemurkaannya, tujuh-delapan tombak gantolan tau-tau menusuk ke dalam dari luar kemah. Melirik pun tidak, tau-tau sebelah tangan oh tihoa menyambar dua ujung tombak gantolan di antaranya, tau-tau sudah teranggut olehnya, sedikit sendal dan tarik ke depan, dua orang tau-tau terseret maju tersungkur ke dalam kemah. Serempak beberapa busu yang lain menghardik murka, delapan tombak terbagi ke berbagai sasaran kembali menusuk datang lagi. Gerakan oh tihoa laksana angin puyuh, maka terdengar jeritan kesakitan saling susul, delapan busu sama terjungkal roboh diiringi senjata masing-masing yang jatuh kerontangan tiada satupun yang utuh. Ku jeong belum pernah saksikan kegagahan yang luar biasa seperti ini, seketika ia terkesemah mematung di tempatnya. Tampak dengan langkah lebar oh tihoa beranjak keluar sambil langkat dada, serunya bengis, siapa pula yang berani maju, biarku gencet batok kepalanya sampai hancur luluh. Serombongan busu yang bersenjata lengkap di luar sana sama berdiri melongot, tiada seorang pun yang berani maju. Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang berkelebat, tau-tau seseorang menghadang di depan oh tihoa. Berubah muka oh tihoa, tiba-tiba ia terkial-kial, bagus. Kau pun turut mencegatku. Biarlah hari ini kita menentukan siapa yang lebih unggul di sini, Cohliud yang menarik napas dengan geleng kepala, ujarnya, masakah aku mau bergebrak dengan kau kalau demikian, marilah kita pergi bersama, kau tidak boleh pergi, kenapa kalau kau tinggal pergi begitu saja, penasaranmu takkan tercuci bersih, memangnya kenapa kalau tidak bisa mencuci penasaranku. Yang terang dalam hatiku, aku tak pernah berbuat kejahatan seperti ini, persetan apa yang dikatakan orang lain, biarku anggap kentut melulu, persoalan lain tak menjadi soal, tapi peristiwa ini harus dibikin jelas. Aku sudah tahu kau memang berat untuk meninggalkan tempat ini, baiklah kau tidak mau, biar aku pergi sendiri, belum habis kata-katanya kembali Cohliuh yang merintangi, kau berhak menghalangiku kemana kau hendak pergi ke tempat mana aku bisa pergi gulun pasir. Jangan kau anggap tionggoan, seorang diri kemanapun kau tidak bisa pergi, kalau kau tidak mau ikut, walau aku mampus tak perlu kau khawatirkan diriku, tahukah kau, si pembunuh memang sengaja menyudutkankah sehingga kau pergi demikian saja. Kalau kau pergi berarti terlaksana keinginan dan maksud-maksud jahat selanjutnya, memangnya apa kehendakmu kau harus tetap di sini, dalam tiga hari pasti aku bantu kau menemukan si pembunuh, jikalau sekarang kau berkeras mau tinggal pergi, meski harus adu jiwa aku akan berusaha merintangimu, jikalau orang lain bicara begini rupa terhadapku, jangan heran kalau aku melabrakmu, tapi kau, kau ulat busuk ini, menghadapimu sungguh aku kehilangan akal, mendadak of tihoa membanting kaki, serunya. Baik, ku terima usulmu, tinggal di sini, kalau toh kau ingin batok kepalaku, terpaksa secara sukarlah biarku gorok dan persembahkan kepadamu dengan kedua tanganku, dari kejauhan Kui Ji Ong mendengar percakapan mereka, timbul pula nyalinya, bentaknya, mana orangku? Lekas ringkus dia para busu bertombak itu bangkit pula keberaniannya, beramai-ramai mereka menerjang maju pula. Maka terdengarlah suara jeritan gemerantang dan gederbukan, puluhan batang tombak entah bagaimana, tahu-tahu sudah berada di tangan Choh Liu Hyang, enteng sekali kedua tangannya bekerja sekaligus terdengar pula suara peletak-peletok batang-batang pedang itu sama-sama kutung dan tercecer di tanah. Berubah ngerumen muka Kui Ji Ong, serunya, kau, kenapa kau kata Choh Liu Hyang, kalau dia bilang mau tinggal di sini, pasti takkan pergi, dalam tiga hari lagi aku pasti dapat meringkus pembunuhnya, tapi jangan sekali-kali di antara kalian ada yang berani mengganggu seujung rambutnya, dia, jikalau dia lari kalau dia pergi, aku yang menebus jiwa putrimu, kalau kau tidak berhasil mebekuk si pembunuh dalam tiga hari, dalam tiga hari kalau dia tak berhasil meringkus pembunuhnya, biar aku pun menebus jiwa putrimu, selah Oh Ti Hoa Asran. Kedua orang ini sama menyerahkan jiwa sendiri sebagai pertanggungan kepada orang lain, sahabat macam ini memang jarang diketemukan dalam dunia ini. Lama Kui Ji Ong melongot, katanya kemudian, baik, aku percaya padamu, Choh Liu Hyang tarik Oh Ti Hoa masuk ke dalam kemahnya sendiri. Pipup Kongcu menghirup hawa, katanya menggumam, kedua orang ini jelas bisa tinggal pergi dengan mudah, namun mereka justru tak mau pergi, malah bersumpah segala, untuk apakah mereka sebenarnya? Apakah benarkah kaku bukan mereka yang membunuhnya Kui Ji Ong berkata, bukan dia, siapa yang membunuh? Masakah benar-benar terjadi dalam dunia ini ada perempuan yang memalsu istri orang lain? Oh Ti Hoa sedang menggumam, bicara terus terang aku sendiri pun tidak berkukuh hendak pergi, sebelum peristiwa ini dibikin terang sungguh penasaran benar hatiku. Kalau yang mati itu benar Putri Kui Ji Ong, lalu siapakah perempuan yang ku hadapi semalam? Kenapa dia memalsu mempelai perempuan? Adakah manfaatnya bagi dia? Masakah kau tidak mengerti? Memang aku tak habis mengerti. Pertama kau harus percaya, nona yang mati itu memang Putri Kui Ji Ong, atau istrimu. Kenapa aku harus percaya senta Oh Ti Hoa? Chow Liu Hi yang tertawa getir, ujarnya, lantaran putrinya yang satu ini buruk rupa, maka Kui Ji Ong selalu kebuah bebi kau, kalau tidak mana Pipop Kong Chu berani menerobosan kian kemari, kenapa dia selalu menyembunyikan diri Oh Ti Hoa? menarik nafas, mulutnya terkancing. Kau harus tahu pula, bukan pagi hari ini dia dibunuh, barusan ku periksa sedikitnya dia sudah mati 4-5 jam sebelumnya. 4-5 jam? Jadi sebelum aku masuk ke kamar pengantin, dia sudah dibunuhnya, begitulah kejadiannya, tapi mayatnya, di kolong ranjang ada noda-noda darah, setelah membunuhnya, tentu mayatnya disembunyikan di bawah ranjang, lalu dia sendiri menyaruh sebagai mempelai perempuan tidur di atas ranjang, maksudmu, waktu semalam kami gaul di atas ranjang, ada mayat di kolong ranjang tidak akan salah, bergidik dan merinding Oh Ti Hoa dibuatnya, dia, dia tahu bahwa di kolong ranjang ada mayat, masih begitu asyik main dengan aku, bergaul sama aku di atas serasa hampir saja muntah-muntah, sampai kata-katanya pun tenggelam dalam tenggorokan. Tadi waktu kau keluar mencariku, segera ia pindah mayat di bawah itu ke atas ranjang, tujuannya adalah untuk menjebak kau, supaya Kui Ji Ong menuduh kaulah pembunuhnya, kenapa dia berbuat demikian? Karena jikalau kita berserikat dengan Kui Ji Ong, terang tidak menguntungkan bagi gerakannya, perbuatannya ini ditujukan untuk mengadu doma hubungan kita dengan Kui Ji Ong, dia pun sudah perhitungkan apapun yang kau katakan pasti tak dipercaya oleh mereka, kalau murka kau tinggal pergi, mungkin dia hendak bikin kau mampus di tengah gulun pasir, Oh Ti Hoa menyeka keringat dingin di atas jidatnya, katanya, masakah dia itu, adalah, adalah orang yang menyamar mempelai perempuan, kemungkinan adalah Cio Kuan Im sendiri, tutur Cioh Liu Hiang, gemetar dingin sekujur badan Oh Ti Hoa, konon habarnya Cio Kuan Im adalah perempuan cantik yang jarang terlihat di kalangan Kang Ong, meski usianya rada lanjut, tapi tentulah dia pandai merawat badan, di samping dia pandai merias diri, apalagi di tengah malam kau pun sedang mabok, Oh Ti Hoa tutup mukanya, teriaknya keras, Oh Tian badannya roboh terlentang menggelepak di atas ranjang, tapi Kipin Jan yang tidur di atas ranjang masih meringkel nyonyak, seperti tidak merasa ada orang menindih ke atas badannya, sedikit berubah air muka Cioh Liu Hiang, sekali raih ia tarik badan Oh Ti Hoa, mulutnya memonyong ke atas ranjang, begitu beradu pandangan, terasa dingin hati mereka, biasanya Kipin Jan cukup cerdik, cekatan dan waspada, saya umpama di rumah sendiri dia pun takkan tidur begini lelap, jikalau dia pun mengalami sesuatu. Oh Ti Hoa tiba-tiba mengerung, terus menubruk ke arah ranjang, sekali sentak ia tarik ke mula belunru itu. Orang yang meringkel di dalam selimut ternyata bukan Kipin Jan, tapi seorang busuk Wije, pakaian yang diakenakan masih seragam untuk Pestapora semalam, sampai pun sepatunya tidak dicopot. Oh Ti Hoa cengkeram rambut orang, terus dijenjingnya dari atas ranjang, bentaknya bengis, bagaimana kau bisa tidur di atas ranjang ini? Katakan. Lekas katakan busu itu seperti tidak bertulang badannya, lemas lunglai tergantung oleh jinjingan tangan Oh Ti Hoa yang kokoh kuat. Coh liuhi yang mengerut alis, katanya, orang ini tertotok jalan darahnya, belum habis kata-katanya Oh Ti Hoa sudah bergerak secepat angin membuka totokan hiatu orang, baru saja dia hendak ulang pertanyaan tadi. Tak nyana baru saja busu ini membuka mata, dia sudah menjerit terlebih dahulu, serunya, lo, aku kok berada di sini? Apakah yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Memang aku hendak tanya kau, dan Prat Oh Ti Hoa. Sekeras-kerasnya si busu gelengkan kepalanya, kiranya mabuknya belum hilang, kepala masih pening, dengan kedua tangan ia ketuk kepala sendiri berulang kali, mendadak ia berseru keras, sudah kuingat, semalam aku minum terlalu banyak, aku keluar mau kencing, waktu aku membalikan badan entah bagaimana tahu-tahu aku direnggut dan diseret ke dalam sini, selanjutnya apapun aku tidak tahu, siapa yang menyeretmu kemari tanya Oh Ti Hoa. Cepat sekali gerakan orang itu, aku, saya umpama aku dalam keadaan sadar juga takkan bisa melihatnya, biar ku hajar kau, nanti kau akan bisa melihatnya, begitu membalik bunggung, tangannya melayang hendak menggampar muka orang, untuk Chow Liu Hi yang lekas menariknya, selanya, lepaskan dia pergi sudah tentu Oh Ti Hoa kurang senang, baru saja jarinya terlepas, busu itu lantas berlari keluar dengan langkah sempoyongan. Oh Ti Hoa membanting kaki, keparat ini tentu komplotannya, entah kemana, dia hendak katakan poyokan jago mampus, tapi setiba di ujung mulut, terasa di waktu seperti ini tidak enak dia bicara soal mampus, segera ia ganti haluan, Loki juga tentu terjatuh ke tangan mereka, keparat ini yang disuruh, begitu hiatu orang ini terbuka, dia lantas siuman, ilmu totokan yang tidak melukai badan dan menghilangkan daya ingatan seperti ini memang ilmu tunggal Loki, tak mungkin orang lain menirunya, maksudmu keparat ini tertotok dan dibekuk kemari oleh Loki tentu begitulah kejadiannya, kenapa jago mampus harus menggunakan permainan ini? Saat ini di tempat ini masih punya hati dia main guyon-guyon dengan kita, kemana pula dia pergi seorang diri begitu bernapsu bicara, tanpa sadar ia gunakan juga poyokan jago mampus. Chowliuh yang menghela nafas, katanya tertawa getir, orang lain sering menyangka Loki seorang yang tahan uji dan sabar, bahwasannya dia dingin di muka panas di dalam, seperti pula kau dan aku, semalam aku bilang supaya musuh tangguh itu serahkan kepadaku saja, mulutnya diam saja, hatinya tentu kurang senang, maka menurut rekaanku, ia sekarang pergi cari musuh tangguh itu untuk bertanding, dari mana ia bisa tahu di mana musuh tangguh itu berada? Chowliuh C sudah menunjukkan arah di mana kemah mereka, masakah Loki takkan bisa mencarinya Oh Ti Hoa berpikir sebentar, mendadak ia lari menerjang keluar. Lekas Chowliuh yang menahannya, tanyanya, apa yang hendak kau lakukan belum tentu Loki menjadi tandingan orang itu, sudah tentu aku harus susul dia memberi bantuan, kau sudah lupakan sumpah janjimu kepada mereka saking gugup Oh Ti Hoa membanting kaki serunya, lalu bagaimana baiknya kau tinggal di sini, biar aku pergi mencarinya. Kini kita bertiga harus berpencar, Chowliuh C, Chowliuh Kwan In itu bila, semalam jadi suami istri dikenang seratus hari, masakah diat tega melukai kau? Merah muka Oh Ti Hoa, lehernya seperti melepuh besar, serunya menggerung, ulat busuk, sekali lagi kau mengolok dan mencemeoh diriku, kulabrak kau, aku hanya ingin mengatakan bahwa Chowliuh Kwan Im sudah terlanjur berbuat demikian untuk mengadu doma hubungan kita dengan Kui Je Ong, terang untuk sementara dia tidak akan mau unjuk diri berhadapan langsung dengan kita, sudah tentu dia pun tahu bahwa kita tidak boleh dibuat main-main. Hektometer Oh Ti Hoa mendengus geram. Chowliuh yang menepuk bundaknya, katanya, duduklah dan minum dua cawan arak untuk menghilangkan kerisauan hatimu, aku tidak akan lama pergi, belum lama Chowliuh yang keluar, laki-laki raksasa itu melangkah masuk ke dalam kemah, kontan Oh Ti Hoa mendelik kepadanya, tanyanya aseran, untuk apa kau kemari dengan kedua lengannya yang berotot kekar, Ganyal memeluk dada, dia pun balas melotot tanpa buka suara. Jadi kau hendak mengawasiku Hektometer Ganyal mengejek. Oh Ti Hoa tiba-tiba tertawa besar, serunya, Chowliuh yang besar mu bilang tak pergi, ya tidak akan minggat, jikalau Chowliuh yang besar mu mau pergi, memangnya kau kepala dogol ini bisa merintangi aku mulut. Bicara tiba-tiba kepalanya menjotos. Ganyal lulurkan tapak tangannya yang segede kipas, pundak kiri Oh Ti Hoa menjadi sasaran cengkeraman jarinya. Tak nyana pergelangan tangan Oh Ti Hoa berputar dengan enteng dan lincah, dengan nakal ia gelitikan ketiak orang. Laki-laki raksasa ini memang berbadan kekar laksana baja dan berotot kawat, ternyata paling takut digelitik. Begitu jari-jari Oh Ti Hoa menyontek ketiaknya, seketika dia terbahak-bahak geli, saking geli sampai terpingkal-pingkal memeluk perut. Sedikit memiringkan badan, badan Oh Ti Hoa menerjang dengan pundaknya, badan Ganyal yang kokoh besar seberat 200 kati lebih itu, seketika keterjang terbang terguling-guling. Dengan menepuk-nepuk tapak tangan, mulut Oh Ti Hoa berkawak-kawak, bawa arak kemari, kalian hendak menahan tuan besarmu di sini, kalian harus sediakan makan minum tuan besarmu, rasa gemas dan kedongkolan hatinya dialampiaskan kepada orang-orang rendahan ini. Kalau lahirnya Chow Liu yang bersikap tenang dan kelakar, bahwasannya hatinya amat perihatin. Memang untuk kesekian kalinya dia membongkar muslihat Chio Kuan Im, tapi dia tak kuasa memberikan bukti-bukti di hadapan Kui Jeong, walau dia memperhitungkan bahwa Chio Kuan Im berada di sekeliling tempat itu, namun sulit juga dia merabah di mana tempat persembunyian Chio Kuan Im. Apalagi sekali gagal, pasti Chio Kuan Im akan mengatur perangkap lain, musuh di tempat gelap, pihaknya di tempat terang, betapapun serangan gelap musuh susah dijaga. Kini Siow Fo'a sudah gugur, Chio Kto tak keruan rimbanya, Oh Ti Ho'a terfitnah dan susah mencuci bersih tuduhan, Ki Pinjam pun sedang menghadapi mara bahaya, lima orang yang berangkat bersama ke gurun pasir, kini sudah berantakan dan bercerai-berai, Jejak Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Song Tiam Ji masih belum diketemukan. Keadaan dan situasi yang begini tidak menguntungkan, betapa hati Chio Liu Hiang tidak akan gundah dan waswas. Apalagi sekarang dia harus melindungi orang-orang ini, terpaksa harus melindungi Kui Jeong ayah beranak, betapapun ia tidak akan membiarkan kedua ayah beranak ini mengalami kekejantangan kejam musuh. Tapi kenapa semalam Pipop Kong Chu mencari dirinya? Apakah perbuatannya mengandung suatu muslihat? Bukankah hendak menahan dan mengelab dobi metode pendengarannya, sehingga tak sempat hiraukan urusan lain? Chio Liu Hiang menghela nafas dengan geleng-geleng. Ia berkeputusan takkan pikirkan persoalan ini lagi, lebih penting temukan dulu Ki Pinjam. Apa yang pernah dikatakan si kera hitam San Hong dan Su Tau Liu Ce kalau tak terlalu dibesar-besarkan, maka Ki Pinjam sekarang sedang menghadapi situasi gawat dan genting, dinilai dari kecerdikan, ketabahan dan keberanian, serta banyak akal muslihatnya dalam menghadapi segala perubahan, tiada orang lain yang sebanding dengan Ki Pinjam. Tapi kalau dinilai kepandaian silatnya yang sejati, belum tentu Ki Pinjam bisa mengungguli Oh Ti Hoa. Tapi gulun pasir seluas ini, selayang pandang ribuan li tanpa kelihatan jejak manusia, di tempat seluas seperti ini, asal sedikit selisih perjalanan saja bakal kesasar dan terpaut ribuan li jauhnya. Untunglah Seng Surya baru saja terbit, sinar cahayanya yang terik dan kekuatannya belum munjuk gigi, belum begitu panas namun hawa dingin semalam mulai menguap dan menghilang, saat inilah waktu ternyaman di padang pasir di dalam bilangan sehari. Dengan mengembangkan ginkang tinggi yang tiada bandingan di seluruh kolong langit, Coh Liu Hi yang berlari-lari sekaligus beberapa puluh li sudah dicapainya, kakinya masih belum kelihatan kendor, pandangan matanya yang tajam laksana burung elang tidak menyianyikan setiap benda yang dilihatnya, meski itu hanya sebatang pohon atau selembar daun. Sekonyong-konyong didengarnya suara gemuruh yang ramai, bergulung-gulung ikut terhembus angin ke arahnya, baru saja Hak Tichoh Liu Hi yang kaget, matanya sudah melihat jelas, itulah sebuah wajan besar dari besi. Tapi di gulun pasir yang tak kelihatan jejak manusia, dari mana datangnya wajan gede ini? Tampak wajan besar itu terguling-guling dihembus angin puyuh, cepat sekali menggelinding datang, sekali melesat Coh Liu Hi yang setombak lebih, dengan ringan ujung kakinya menutul dan menjungkit, sebat sekali ia raih di tangannya, setelah diawasi sekian lamanya, tahu-tahu badannya melambung tinggi melesat ke arah datangnya angin dari mana wajan itu menggelundung datang. Kali ini matanya dipasang lebih tajam, kira-kira setanakan nasi, di depan dilihatnya pula batu cadas yang sudah kering berubah bentuknya lantaran hembusan angin berpasir, beberapa pucu pohon sian jin chiang. Memang Coh Liu Hi yang belum pernah kelana di padang rumput, tapi setelah mengalami penderitaan dan pahit getirnya kebesaran gulun pasir, tempat ini adalah daerah yang paling baik untuk bercokol dan membuat perkemahan. Apakah para menteri yang berontak di negeri Kuije dan pembunuh-pembunuh itu semalam berkemah di tempat ini? Selepas pandang matanya tak kelihatan adanya perkemahan. Sebentar Coh Liu Hi yang menerawang, lalu ia berjongkok seperti anjing pemburu yang mengendus-endus jejak buruannya, mendadak ia kerahkan jari-jarinya sekeras baja dan mengeduk serta menggali pasir. Meskipun bertangan kosong, tetapi dengan kekuatan lewekangnya, ke sepuluh jarinya laksana sepuluh batang garuk besi, beberapa kali galian saja dari tumpukan pasir berhasil dikeduknya kayu-kayu hangus bekas terbakar. Terang di sinilah letak perkemahan atau pos sementara dari para pemberontak negeri Kuije, mungkin tahu bahwa jejak mereka sudah kenangan, maka malam-malam itu juga mereka mengundurkan diri. Begitu cermat dan hati-hati benar gerak-gerik orang-orang ini, setelah perkemahan dicopot dan mengundurkan diri tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Cepat sekali otak Chow Liu Hi yang bekerja, ia duga di antara rombongan pemberontak itu pasti terdapat satu-dua orang cerdik pandai yang banyak akal muslihatnya sebagai penasehat atau perancang segala langkah-langkah mereka. Tapi apakah Kipin Jan sudah berhasil menemukan tempat ini ataukah sudah menemui orang-orang ini? Jikalau sampai bentroh, pihak lawan banyak, apakah dia sudah mengalami bencana oleh kekejian musuh? Semakin gundah hati Chow Liu Hi yang, dengan cermat matanya menjelajah keadaan sekelilingnya, tiba-tiba dilihatnya di atas permukaan batu cadas itu, bekas-bekas tapa kaki manusia yang ditinggalkan, melesak setengah dim ke dalam batu. Di gurun pasir, tapa kaki yang ditinggalkan manusia sebentar saja sudah tidak membekas dihembus angin, sebaliknya kedua tapa kaki ini membekas dalam permukaan batu, kalau dikata batu cadas di padang pasir sudah terlalu kering dan keropos menjadi lunak, tapi kalau tidak mengerahkan lewekang di ujung kaki, tidak mungkin kaki manusia bisa melesak masuk setengah dim, dari sini dapat disimpulkan bahwa tapa kaki ini memang sengaja ditinggalkan di sini. Diam-diam Chow Liu Hi yang menerawang, mungkin Kipin Jan sengaja meninggalkan bekas tapa kakinya. Dia sudah tiba di sini dan senunyi di belakang batu ini mengintip gerak-gerik musuh, sungguh di luar dugaannya pihak musuh pun ada seorang yang kosen, jejaknya kenangan, maka tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu lantas turun tangan melabraknya, baru sekarang dia menyadari kekerdilan tenaganya seorang diri, maka sengaja meninggalkan bekas tapa kakinya di ermukaan batu ini, supaya aku tahu kemana jejaknya. Karena rekaannya ini, seenteng burung walet, badannya melambung naik ke atas batu cadas, maka segera didapatkannya pula dua bekas tapa kaki lainnya, kedua tapa kaki ini tak begitu dalam ujung kakinya, tertuju ke arah barat. Chow Liu Hi yang membatin pula, kedua tapa kaki ini tentu peninggalan Kipin Jan, sebelum berlalu dengan tergesa-gesa, saat itu ia bergebrakan antara mati dan hidup dengan tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu. Tak urung hatinya jadi gugup dan tegang, maka bekas tapa kakinya tak begitu dalam, dilihat dari jurusan yang tertuju oleh tapa kakinya, jelas bahwa tujuan mereka adalah tepat ke barat. Karena kesimpulan ini, tanpa banyak sang Cicoh Liu Hi yang segera kembangkan ginkangnya pula, berlari menuju ke barat. Tapi baru lari puluhan tombak tiba-tiba ia hentikan langkahnya pula seraya membatin, tidak benar biasanya kalau Kipin Jan sudah mengumbar adatnya, dableknya melebih Oh Ti Ho A. Jikalau dia sudah kukuh bertanding sampai ajal dengan pembunuh itu, pasti melarang orang lain mencampuri urusannya. Oleh karena itu dia ringkus busu itu untuk mengelabdoi pandangan orang lain, tujuannya ialah tak suka Cicoh Liu Hi yang mencampuri urusannya dan kemana arah tujuannya, masa mungkin dia mau meninggalkan tapa kakinya, hingga Cicoh Liu Hi yang lebih gampang menemukan jejaknya? Cicoh Liu Hi yang menghela nafas, sebat sekali ia sudah melesat kembali ke atas batu cadas itu. Kedua kaki tepat berdiri di atas bekas tapa kaki itu, muka menghadap ke barat sementara otaknya sedang diperas untuk berpikir. Kipin Jan tahu cepat atau lambat aku pasti dapat mencarinya sampai di sini, maka sengaja dia meninggalkan bekas tapa kaki ini, supaya aku tahu bahwa dia benar-benar sudah pernah berada di sini, tapi ia tidak suka aku mencampuri urusannya, maka sengaja hendak mengaburkan pandangan dan menyesatkan kesimpulanku, lalu ke jurusan mana ia pergi bersama tokoh kosen dari rombongan pembunuh itu. Jurusan selatan jelas siatakan ke sana karena dari arah sana tadi Cicoh Liu Hi yang datang, kalau toh barat juga tidak, jadi tinggal timur dan utara di saat Cicoh Liu Hi yang bimbang dan kusut pikirannya tiba-tiba terlintas pikirannya. Sejak kecil Kipin Jan paling benci sorot matahari yang menyilaukan mata, bila di rumah sering ia tidur sampai lewat lohor baru mau bangun, sebelum hari terang tanah ia takkan tidur. Karena kebiasaan ini, sudah terang Kipin Jan tak akan menuju ke arah timur menyongsong matahari yang baru terbit, jadi kesimpulan akhirnya bahwa ia menuju ke utara, meski hal ini tak bisa diputuskan dengan meyakinkan terpaksa harus dicoba dan mengadu untung. Maka Cicoh Liu Hi yang segera merubah arah berlari ke arah utara. Selama pengalaman beberapa hari di tengah gulun pasir ini, sedikit banyak Cicoh Liu Hi yang sudah menyadari bahwa air merupakan mustika yang lebih berharga dari permata, maka tak luput ia pun membawa kantong air yang terbuat dari kulit kambing. Setelah menenggak beberapa tegukan air, sekaligus ia berlari-lari duali, tampak tidak jauh di depan sana dilihatnya beberapa pucuk Sian Jin Chiang, tapi seluruhnya sudah gundul terbabat kutung. Cicoh Liu Hi yang hentikan larinya, dari atas pasir ia jemput setengah potong dahan Sian Jin Chiang, dengan cermat ia awasi bekas papasan dari bagian yang kutung. Jikalau ada orang lain melihat tingkah lakunya ini, tentu orang merasa heran, entah apa sih yang menarik perhatian dari potongan dahan pohon itu, memangnya kutungan dahan pohon itu bisa tumbuh kembang? Sekian saat Cicoh Liu Hi yang membolak-balik dengan teliti, semakin lama alisnya berkerut semakin dalam, mulutnya pun menggumam seorang diri, tebasan pedang yang teramat cepat. Ilmu pedang yang bagus sekali, jadi dari bekas kutungan dahan pohon itu dia dapat menilai betapa tinggi tingkat kepandaya ilmu pedang orang yang menebas dahan Sian Jin Chiang ini. Senjata Kipin Jan bukanlah pedang, melihat pedang yang dipakai lawannya sedemikian tajam dan ganas, mau tak mau khawatir juga hati Cicoh Liu Hi yang, demi keselamatan Kipin Jan kembali ia mondar-mandir di sekelilingnya mencari-cari dan menemukan setengah potongan dahan Sian Jin Chiang. Bekas kutungan Sian Jin Chiang yang ini terang tidak selicin dan serata yang diambilnya semula, terang seperti dipukul kutung dengan semacam senjata berat yang tumpul, justru senjata Kipin Jan adalah buan keantit, potlot baja. Cicoh Liu Hi yang mengamatinya lagi sekian lama, kedua alisnya yang berkerut lambat-lambat mengembang, gumamnya, berkutat melawan musuh tangguh ini setengah harian, tenaganya sedikit pun tidak kelihatan menjadi lemah, tak nyana selama beberapa tahun belakangan ini ilmu silatnya ternyata maju begini pesat, semula ia menyangka karena kehidupan yang foya-foya dan berlebihan itu, tenggelam dalam pelukan perempuan ayu dan kebanyakan air kata-kata, tentu lukang dan kepandaian silatnya sudah terlantar, begitu pun tenaganya tentu jauh berkurang, baru sekarang setelah dia memeriksa bekas kutungan dahan itu baru lega hatinya. Tapi kedua orang itu sedang berkelahi dengan sengitnya, tanpa sebab masakah memukul dan menebas kutung dahan-dahan Sian Jin Chiang ini, apa sih maksudnya? Kesimpulannya adalah lantaran di dalam pohon Sian Jin Chiang ini mengandung air, setelah bertanding setengah hari, sedikit banyak mereka sudah menguras tenaga sehingga tenggorokan kering dan bibir gatal, jadi mereka berhenti sebentar untuk mengisap air secukupnya, mereka lalu melanjutkan pertempuran. Dari kesimpulan dan kenyataan yang dilihatnya, terang jurusan yang ditempuh Chow Liu Hi yang tidak salah. Lekas dia pun meneguk setegak air, setelah menenteramkan hati dan mengatur pernafasan, bukan lantaran dia terlalu letih dalam perjalanan adalah dia memperhitungkan dengan tepat bila dia berhasil menemukan jejak mereka, kemungkinan dia sendiri pun harus mengalami suatu pertempuran sendiri, maka dia perlu menghimpun semangat dan mengumpulkan tenaga, siap sedia. Setelah beranjak beberapa kejap lagi tampak di depan menghalang segundukan pasir tinggi, kira-kira puluhan tombak. Perubahan alam di gulun pasir memang aneh dan cepat sekali, semalam mungkin tempat ini masih merupakan tanah datar, pagi ini sudah berubah menjadi gundukan bukit pasir yang menjulang ke atas. Sudah tentu gundukan pasir ini tidak kokoh, meski kebanyakan orang juga bisa memanjat naik ke atas, asal sedikit lengah, bila pasir gugur mungkin manusia bisa terkubur hidup-hidup di bawah pasir yang ribuan kati beratnya. Chow Liu Ji yang menghirut nafas panjang, sekali tutul badannya melambung tinggi senteng kapas seperti daun melayang terhembus angin, dengan ringan ia tancapkan kaki di puncak bukit pasir. Selepas Matt memandang tampak beberapa ali sekitarnya cuma gundukan-gundukan pasir. Melulu yang tersebar di mana-mana, malah terdapat batu-batu cadas dan rumpun semak-semak pohon berduri. Memang tumbuhan ada pula yang bisa tumbuh di padang pasir, memang sementara tumbuhan ada yang tidak memerlukan air untuk pertumbuhan, namun bisa tetap subur, cuma selamanya tidak bisa tumbuh tinggi. Sekonyong-konyong terdengar suara terang selarik sinar pedang laksana lembayung berkelebat di tengah angkasa, berkelebat di belakang gundukan-gundukan pasir di kejauhan sana, cepat sekali tahu-tahu sudah menghilang, betapa cepat dan hebat sambaran kilat pedang itu, sungguh luar biasa. Bagai burung camar, cepat Chow Liu Ji yang meluncur ke bawah, laksana burung walet badannya melesat ke depan. Dia tak berani bersuara atau memanggil, soalnya pertempuran tokoh-tokoh silat kelas tinggi paling pantang perhatiannya terpecah, kalau Ki Pinjan mendengar suaranya, sedikit banyak konsentrasinya tentu terganggu, kemungkinan bisa mengalami bencana. Tapi waktu Chow Liu Ji yang lesat tiba di gundukan pasir tadi, bayangan manusia pun tidak terlihat olehnya, semak-semak berdui di pinggir batu cadas memang terbabat teruntul oleh tebasan pedang tajam. Dari kenyataan yang dihadapinya ini Chow Liu Ji yang beranggapan dan semakin tebal keyakinannya bahwa ilmu pedang orang itu teramat ganas dan telengas, sungguh mengejutkan. Jadi apa yang diuraikan oleh si kerehitam San Hong dan Sutou Liu Ji mengenai kehebatan orang memang bukan bualan belaka. Sering sekonyong-konyong terdengar pula suara benturan senjata keras yang nyaring. Bagai terbang Chow Liu Ji yang memburu ke arah datangnya suara, lagi-lagi ia menubruk tempat kosong. Tapi batu cadas di sini banyak yang runtuh menjadi bubuk lembut bertaburan kemana-mana. Terang reruntuhan batu cadas ini lantaran disapu hancur oleh potlot baja Ki Ping Jan, karena pukulan keras seperti ini tak mungkin dilakukan dengan pedang. Dari sini dapatlah dibayangkan bahwa kekuatan Ki Ping Jan masih cukup hebat, masih kuat bertahan untuk adu jiwa. Chow Liu Ji yang menghirut napas panjang, sampai detik ini, meski dia belum menyaksikan secara langsung pertempuran kedua orang yang sedang berhantam sengit ini, tapi betapa dasyat dan hebat pertandingan adu kekuatan kedua orang ini dapatlah dibayangkan. Dari tempat beberapa ali kedua orang bertempur terus sambil jalan dan bergeser kedudukan sampai sini, dari pagi sampai sore menjelang malam, dari malam sampai pagi adu kekuatan seperti ini sungguh jarang terjadi. Walau kelihatannya kedua orang sampai sekarang masih setanding alias seri, Chow Liu Ji yang pun tak perlu gelisah lagi karena gelisah pun tak berguna, di dalam situasi seperti ini untuk segera menemukan mereka sungguh betapa sulitnya. Apalagi jikalau Ki Ping Jan tahu dirinya sudah datang khawatir dirinya turut campur, mungkin orang sengaja hendak main petak umpet dan membuat dirinya keceleh. Oleh karena itu terpaksa Chow Liu Ji yang menahan sabar dan menekan gejolak perasaannya dengan cermatia pasang kuping, sesaat kemudian betul juga, terdengar pula suara benturan senjata keras yang nyaring, kali ini kumandang dari arah kiri sana. Tapi kali ini Chow Liu Ji yang tidak langsung menubruk ke tempat itu, namun dari arah kiri dia berputar setengah lingkaran, pikirnya hendak berputar mendahului mereka ke sebelah depan memapak dan menghalangi mereka. Lagi-lagi dia tetap menubruk tempat kosong, kedua orang itu kiranya bertempur ke arah lain yang berlawanan. Chow Liu Ji yang hanya galeng-galeng kepala dengan tertawa getir, tapi sekonyong-konyong rona mukanya berubah hebat. Di atas pasir kuning yang merata di depan sana tampak beberapa tetes noda darah yang masih segar. Kalau Oh Ti Hoa yang melihat noda darah ini, mungkin dia tidak akan gugup karena dia sangka noda darah ini menetes keluar dari luka-luka badan musuh. Tapi Chow Liu Ji yang cukup tahu bila mana potlot bajaki pinjan sampai berhasil menutup lawannya, pasti musuh sudah menggeletak dan tak berkutik, bukan saja takkan mengeluarkan darah, pertempuran pun takkan dilanjutkan pula. Semakin gelisah hatinya, dia semakin tak bersuara, kini ki pinjan sudah terluka bukan mustahil luka-lukanya tidak ringan, jikalau konsentrasinya sampai pecah bukankah badannya bakal menjadi sasaran empuk lawannya dan terbanglah jiwanya. Maklumlah meski sepak terjang Chow Liu Ji yang amat gagah perwira dan tidak kenal kesopanan tapi demi keselamatan sahabat baiknya, tindakan dan gerak-geriknya ternyata jauh lebih cermat dan hati-hati dari kaum hawa. Tak jauh dari noda-noda darah itu terdapat juga sebongkah batu cadas, sekali enjot badan Chow Liu Ji yang lompat ke atasnya, dari sini ia hendak menunggu suara benturan senjata keras dan berkelebatnya sinar pedang yang mungkin terlihat di antara semak-semak pohon dan selah batu. Tak nyana pada saat itu juga dari balik gundukkan pasir di depan sana tiba-tiba muncul dua orang, senjata di tangan kedua orang ini dimainkan kencang, seumpama hujan badai pun takkan tembus membasai badan mereka, sekencang itu mereka mainkan senjatanya, tapi tak terdengar suara benturan senjata, mungkin setelah berhantam setengah hari ini, masing-masing sudah apal dan tahu jelas seluk-beluk permainan silat lawannya, sebelum suatu jurus serangan dilancarkan di tengah jalan sudah berubah pula dengan tipu serangan yang lain. Kera, tempur seperti ini, sudah tentu kedua pihak harus bergerak teramat cepat, ganas dan keji, sedikit meleng atau serangannya meleset setengah milih umpamanya, senjata lawan pasti akan segera menerjang masuk ke dalam titik kelemahan ini. Akan tetapi Kera serang menyerang mereka memang cukup seru dan menarik, namun keadaan mereka sudah runyam benar. Baju yang dipakai kedua orang ini sudah sama takkaruan, sekujur badan, kepala, rambut dan alis penuh pasir, laksana dua setan gentayangan yang baru nongol keluar dari liang pasir. Untunglah Choh Liu Hi yang tahu benar senjata yang digunakan Kiping Yan, kalau tidak sungguh sukar dia memberdakan yang mana Kiping Yan dari kedua orang berpasir ini. Tampak pundak kiri Kiping Yan dibalut kencang dengan sobekan kain baju, darah masih kelihatan merembes keluar, terang bahwa pundaknya cedera oleh tusukan pedang. Tapi kedua orang sedang bertempur begitu sengit, Kera bagaimana dia sempat membalut luka-lukanya dulu? Memangnya setelah lawan melukainya, lantas memberi peluang dan menunggu dia membalut luka-lukanya baru melanjutkan pertempuran pula. Mereka sudah berkelahi setian lamanya, memangnya masing-masing sudah timbul rasa simpatik terhadap musuh sendiri, maka setelah salah seorang terluka, seorang yang lain tidak merangsak terus memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi jurus-jurus permainan mereka terang merupakan serangan ganas yang mematikan, perkelahian adu jiwa, seolah-olah tiada maksud membiarkan musuhnya hidup, serangannya tak mengenal kasihan. Sungguh heran dan tak habis mengerti Chow Liu yang menghadapi tontonan pertempuran yang lucu ini, ia tahu sementara Ki Pinjan masih kuat bertahan, ia sadar bila dirinya ikut turun tangan, Ki Pinjan pasti akan marah. Tapi setelah menyaksikan sekian lamanya, terasa pula oleh Chow Liu yang bahwa jurus permainan pedang lawan Ki Pinjan itu seperti sudah dikenalnya. Gerak pedang orang ini laksana putaran angin, betapa cepat jurus serangannya, sungguh sukar dibayangkan, tapi lengan bagian sikut ke atas sedikit pun tidak bergeming, jadi setiap jurus tipu serangannya dilancarkan hanya dengan kekuatan pergelangan tangan saja. Orang yang mampu memainkan ilmu pedang semacam ini setau Chow Liu yang cuma satu saja di kolong langit ini, yaitu Tionggo Anit Tiamang. Tapi ilmu pedang yang disaksikan sekarang sedikit banyak rada berbeda dengan kepandayan Anit Tiamang. Secara keseluruhannya ilmu pedang ini lebih mantap, tenang dan rapat, tapi tidak seganas dan sekeji tusukan pedang Anit Tiamang yang telah mengincar tenggorokan musuh. Hati Chow Liu yang sedang menimang-nimang, entah apa hubungan orang ini dengan Nit Tiamang, setitik merah dari Tionggo An itu, agaknya kalau bukan saudara seperguruan, tentu keduanya punya sangkut laut yang dekat dan erat. Kebetulan sekilas terlihat oleh Chow Liu yang pancaran sorot metu orang ini. Itulah sepasang biji metu yang dingin seperti es, buas laksana serigala, memutih merah seperti salju di puncak gunung, teguh kukuh laksana gunung. Metu seperti itu kecuali setitik merah dari Tionggo An tiada orang lain lagi. Sungguh kaget, girang pulau hati Chow Liu yang, tak tertahan hampir saja dia bersorak memanggil. Tiba-tiba dilihatnya pedang panjang Etiamang menusuk lurus mengarah dada, lekas kedua tangan Kiping Jan ditekan turun, sepasang potlot bajanya bersilang menyongsong serangan lawan, inilah jurus capci bonggun atau palang melintang menutup pintu. Cuma biasanya kalau orang lain meluncurkan jurus ini tujuannya khusus hanya bertahan dan melindungi badan, lain dengan Kiping Jan, di samping bertahan rapat, dia pun bisa balas menyerang, laksana gunting tajam, kedua potlot mengunting senjata lawan. Kombinasi permainan antara menjaga diri sekaligus menyerang ini sungguh amat hebat dan menakjubkan. Tapi begitu Chow Liu yang melihat dia melancarkan jurus ini, seketika mencelos dingin hati dan sekujur badannya. Ternyata setitik merah memang sengaja pancing dirinya menggunakan jurus ini, soalnya permainan pedangnya jauh berlainan dengan semua perguruan ilmu pedang dari aliran manapun, pedang menyerang mengandalkan kekuatan pergelangan, sudah tentu gerak perubahan dan variasinya jauh lebih banyak dan cepat. Sebaliknya jurus Kiping Jan ini di samping menyerang mengandung pertahanan, sudah tentu kekuatan pertahanannya sedikit banyak terganggu, bila menghadapi musuh lain serangan lawan akan kehabisan tenaga dan berhenti sampai titik yang tertentu saja, maka dengan mudah bisa saja dia mengunci senjata lawan dengan kedua potlotnya. Tapi lengan setitik merah masih mengandung kekuatan yang tak terukur besarnya, kalau tenaga pergelangan terkuras habis, gampang saja ia kerahkan kekuatan lengannya untuk melandasi serangan itu lebih lanjut, begitu pedangnya menyendal di surung maju, sebelum Kiping Jan berhasil mengunci pedangnya, ujung pedangnya tentu sudah menusuk tenggorokan Kiping Jan. Hebat memang setitik merah dari Tionggoan, tadi berulang kali dia sudah menyaksikan Kiping Jan menggunakan jurus ini, dalam hati sudah berhasil mencapai suatu pikiran Kero memecahkannya, kini kembali dia pancing lawan menggunakan jurus ini lagi. Sebagai penonton yang lebih jelas, paham dan tahu benar jalan liku-liku permainan pedang setitik merah, sudah tentu Chowliuh yang paling jelas. Meskipun hatinya melonjak kaget, tapi dia tak mampu berbuat apa-apa. Serangan pedang Etiam Ang laksana terjangan angin puyuh, dalam kolong langit ini siapa mampu menghadapinya? Siapa tahu tepat pada saat itu juga pedang panjang setitik merah tiba-tiba menggores sebuah lingkaran mempundar, tahu-tahu berputar di antara batang potlot Kiping Jan, seret entah bagaimana pedang ini menukik turun mengiris ke paha Kiping Jan malah. Terang tusukan pedangnya itu bakal berhasil, kenapa berubah di tengah jalan? Meski hati Chowliuh yang bersorak girang, tapi terkejut pula. Selamanya setitik merah takkan menyianyikan kesempatan setiap lubang, kenapa kali ini berubah begitu bodoh? Tujuan Kiping Jan melulu hanya melukai atau membekuk musuh, tak pernah terpikir persoalan lain dalam benaknya, sehingga ia sendiri tak menyadari keandahan perubahan yang dilakukan lawannya. Kalau musuh menggunakan kerus sebodoh ini, justru kesempatan paling baik bagi dirinya. Begitu kedua potlotnya terkembang, dengan jurus Tokco Ajut Hiat Ular Racun keluar yang maka terdengar dua kali suara trep, trep, jiyakin Hiat di kedua pundak setitik merah tertutup telak, kontan badannya terjengkang roboh. Setelah berjuang sekian lama menghabiskan segala kemampuan dan tenaganya, baru sekarang Kiping Jan berhasil merobohkan lawan, saking senangnya dia terloroh-loroh. Tapi sepasang biji mata orang yang dingin membeku itu masih menatap mukanya dengan kaku, sedikit pun tidak kentara rasa penyesalan atau mengakui kekalahan ini, dari sorot matanya sikapnya malah tetap angkuh dan jumawa. Kiping Jan tertawa, ujarnya, ilmu pedalmu memang jarang bandingannya di kolong langit, tapi jurus tadi kau lancarkan dengan gerakan yang salah, siapapun bila dia melancarkan jurus serangan seperti itu dia harus mengaku kalah, kau, mendadak kata-katanya seperti tersumbat di dalam tenggorokannya, rona mukanya pun berubah seketika. Tiba-tiba dilihatnya di ujung pedang lawan yang runcing tipis itu, tertancap seekor kalajengking. Di tengah gulun pasir dan berhawa panas, kalajengking begitu besar dan beracun jahat, siapapun bila sampai tersengat sekali saja mungkin jiwanya takkan tertolong lagi, jadi tadi setitik merah melihat seekor kalajengking merambat di pahanya, barulah di tengah jalan dia merubah gerakan pedangnya, gerakan bodoh permainan setitik merah ini ternyata telah berhasil menolong jiwanya. Pucat dia selalu merah pada muka kipingan, mulutnya terkancing. Sudah tentu Choh Liu Hiang pun sudah melihat hal ini, tanpa terasa menjelos pulau hatinya. Setitik merah memang tidak malu sebagai laki-laki sejati, ksatria yang patut dipuji akan kebesaran jiwa dan keluaran hatinya, tapi memangnya kipingan tidak begitu. Apakah lantaran kekalahan yang memalukan ini dia lantas hendak bunuh setitik merah untuk menutup mulutnya? Ingin Choh Liu Hiang menyaksikan lebih lanjut kejadian seterusnya, apa yang akan dilakukan oleh kipingan, maka diam-diam ia meremas beberapa batu kerikil, jikalau kipingan hendak bertindak keji terhadap setitik merah, dia pun takkan berpeluk tangan menonton saja. Setelah melongo sekian saat, terdengar kipingan berkata pelan-pelan, kenapa kau berbuat demikian, memangnya kau tak ingin membunuhku. Badan setitik merah tak bisa bergerak, namun mulutnya masih bebas bicara, katanya dingin, aku hendak membunuhmu, maka jiwamu takanku biarkan mampus di mulut kalah jengking, kipingan menengadah dan terloroh-loroh panjang, serunya, bagus, bagus, bagus beruntun dia mengucapkan bagus tujuh-delapan kali, mendadak ia cungkil pedang lawan terus diraihnya, sekali ayun ia tebaskan pedang itu ke arah pahanya. Secara keras kepala dia tak sudi menerima kemurahan ini, secara langsung dia hendak tebas paha sendiri untuk dikembalikan kepada setitik merah. Begitu besar tekadnya, sehingga sorot metri setitik merah yang membeku dingin itu menyorotkan cahaya aneh, tak tahan mulut pun menjerit kaget, gila kau terang di tengah jeritannya, segulung angin yang keras menerpa datang dengan telak memukul jatuh pedang di tangan kipingan. Kembang api munkerat kemana-mana, pedang di tangan kipingan terpental lepas dari cekalannya. Dengan muka berubah, lekas kipingan menyurut mundur delapan kaki, kedua batang potlotnya yang dia rangkap dalam cekalan pada tangan kiri, segera dibagi ke kanan kiri pula, mulut segera membentak beringas, siapa itu terdengar seseorang berkata dengan kalem, watak dan adat kalian berdua memang terlalu asaran, di tengah kumandangnya gelak tawa, sesosok bayangan orang melambung ke angkasa meluncur datang, sigap sekali. Sekali raih ia jemput pedang panjang itu sekaligus membuka totokan jalan darah setitik merah. Kontan kipingan membanting kaki serta berseru penuh kegusaran, akhirnya kau datang juga. Ternyata setitik merah pun berseru keras, akhirnya kau datang juga kedua orang mengucapkan kata-kata yang sama, cuma kalau kipingan mengucapkan kata-kata ini adalah jamat, karena sejak semula dia sudah menduga cepat atau lambat Choh Liu Hi yang pasti akan menyusul datang, gegetun dan gemas pula lantaran kedatangan Choh Liu Hi yang begini kebetulan. Namun kenapa setitik merah juga mengucapkan kata-kata yang sama? Memangnya dia juga tahu bahwa Choh Liu Hi yang sudah berada di sekitar daerah pertempuran. Masakah dia pun sudah memperhitungkan bahwa Choh Liu Hi yang pasti akan menyusul tiba? Di saat Choh Liu Hi yang merasa heran, kipingan sudah berseru tertahan. Kau kenal orang ini hampir pada waktu yang sama setitik merah pun berteriak, kau kenal orang ini Choh Liu Hi yang tertawa, Ujarnya, kalian berdua aku kenal semuanya, malah masing-masing adalah sahabat baikku, maka kau pun tak perlu bersedih hati karena merasa berhutang budi kepadanya, yang terang kelak masih banyak kesempatan jiwanya bakal digorok oleh orang lain, bolehlah kau berusaha menolong jiwanya saja, sudah tentu kata-katanya ini ditujukan pada Kipinjan. Lama juga Kipinjan berdiam diri memikirkan kata-kata ini, akhirnya mendengus. Tapi kira bagaimana pula kau bisa sampai di tempat ini tanya Choh Liu Hi yang, kata-kata ini dia tujukan kepada setitik merah. Tak nyana mendengar pertanyaan ini setitik merah malah semakin keheranan, serunya tak mengerti, kenapa kemari? Bukankah kau yang mencari dan mengundangku balasan pertanyaan ini lebih mengejutkan Choh Liu Hi yang dan Kipinjan. Setelah mengelus sidung berkata Choh Liu Hi yang, aku yang mencari dan mengundang kau kemari? Untuk apa aku undang kau kemari sudah tentu kau mengundangku untuk membunuh Kui Jeong itu, sahut setitik merah. Mendengar kata-kata ini, kembali Choh Liu Hi yang merasa prihatin dan urusan semakin ganjil, karena dia merasakan kejadian ini bukan hanya merupakan salah paham, dibalik persoalan ini tentu ada latar belakang dan musliat keji. Segera ia menghampiri sebuah batu cadas lalu duduk, katanya, persoalan ini mempunyai seluk-beluk dan liku-liku, marilah silahkan kalian duduk saja, mari kita bicarakan kejadian ini perlahan-lahan, dengan tertawa menunggu reaksi orang ia menambahkan, aku tahu kau tidak suka bicara, biarlah aku yang bertanya padamu, muka setitik merah yang kaku dingin itu sudah berubah, katanya, lika-liku? menanyai aku, memangnya aku, tahan dulu gejolak hatimu, coba ku tanya siapa yang mencarimu, dikatakan bahwa aku mengundangmu untuk membunuh Kui Ji Ong itu setelah aku berpisah dengan kau, hari itu demikian setitik merah yang biasanya tak suka banyak bicara mulai dengan pengalamannya, terasa bahwa Tiong Goan sudah tiada arti dan tiada sesuatu yang kubuat kenangan abadi, memang sejak lama aku sudah dengar betapa luas dan kebesaran alam yang menyenangkan kehidupan di padang pasir ini, maka aku berkeputusan menempuh perjalanan keluar dari perbatasan, coh liuhi yang tahu orang ini berhati tinggi dan jumawa, setelah dua kali dikalahkan dalam adu padang, tak urung menjadi kecewa dan dingin hati, maka terpikir olehnya ke lana keluar perbatasan untuk mengecap kehidupan baru. Walau hati berpikir demikian, mulutnya malah berkata, kalau begitu, jadi kau lebih dulu menempuh perjalanan keluar perbatasan ini daripada aku? Tapi beberapa lama kemudian, di tengah jalan ku dapati seseorang yang selalu memperhatikan gerak-gerik dan jejaku, kemanapun aku pergi dia selalu menguntit di belakangku. Jikalau orang mengincar sesuatu atas dirimu, anggap saja orang pasti ketiban pulung, mungkin matanya picak, entah orang macam apakah dia perlu dimaklumi keahlian dan kebolehan coh liuhi yang adalah betapapun persoalan yang dihadapi amat sulit dan berbahaya, dia masih bisa berlaku tenang, mantap dan wajar. Tapi ia tahu orang lain belum tentu bisa berlaku seperti dirinya, maka begitu melihat Roman buka setitik merah semakin tegang, maka sengaja dia ucapkan kata-katanya tadi supaya rasa tegang yang merasuki hati setitik merah menjadi kendur, menyusul dia lantas mengajukan pertanyaan yang pertama. Betul juga tanpa merasa setitik merah tertawa geli, katanya, orang itu memang bukan manusia biasa, sedikit pun tidak menunjukkan gejala-gejala yang luar biasa, saya umpama kau pernah melihatnya berulang kali, belum tentu kau bisa mengingatnya selalu, karena orang macam demikian di mana dan kapan saja kau pun bisa melihatnya. Coh liuhi yang menghela nafas, ujarnya, semakin biasa raut muka seseorang, semakin lewasa dia melakukan kejahatan, bila mana aku hendak mencari pion-pion untuk melaksanakan tipu dayaku, aku pun bisa mencari orang-orang seperti ini, waktu itu sebetulnya aku tidak mau terlibat banyak urusan, tapi dua hari setelah dia menguntit aku, akhirnya aku tak tahan lagi, baru saja aku hendak menghadapinya dan tanya apa maksudnya menguntit aku, siapa tahu dia malah mencariku lebih dulu, oh dia bertanya kepadaku, apakah cuan ini adalah setitik merah dari Tionggoan dan dalam waktu dekat aku belum bisa menangkap apa maksud tujuannya, terpaksa hanya manggut-manggut saja, maka dia lantas memperkenalkan diri sebagai teman baikmu. Sengaja memburu kemari untuk mencari aku, Coh liuhi yang tertawa, katanya, dia lantas mengatakan bahwa aku minta kau kemari untuk membunuh Kui Jeong benar, katanya, Kui Jeong mengganas menindas rakyat, sudah lama Coh liuhi yang bermaksud melenyapkan dia, tapi dalam waktu dekat ini dia tak dapat meluangkan waktu, maka dia ingin mohon bantuanmu kau lantas percaya begitu saja sebetulnya aku pun tidak segera percaya akan obrolannya, tapi dia ada mengucapkan beberapa patah kata-kata yang mau tidak mau aku harus percaya kepadanya, apa yang dia katakan sebentar setitik merah berpikir, lalu katanya perlahan, katanya si maling sakti pandang Tuan sebagai sahabat karibnya, kalau tidak dia pun takkan minta bantuanmu. Apalagi seorang laki-laki sejati harus bisa membedakan antara dendam dan budi, masakah Tuan lupa budi kebaikannya yang tidak membunuh jiwamu Coh liuhi yang tertawa getir, katanya, kau pikir benarkah aku bisa dan sampai hati mengucapkan kata-kata seperti itu bersambung ke jilid 20.